Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya M.A.R. Mawati dengan NIM 701210105 disini saya akan membahas tentang cara membuat statement pemilihan IFDI PHP sebagai tugas pertemuan 12 mata kuliah pemrograman web 1 dengan dosen pengampu Bapak Seprian M.Kom Cara membuat statement pemilihan IFDI PHP itu yang pertama ada satu kondisi, bentuk umumnya seperti ini IF KONDISI STATEMENT jadi perintah ini akan dikerjakan apabila kondisi bernilai true atau benar, sedangkan jika kondisi salah atau false, maka statement ini tidak akan dikerjakan lalu yang kedua itu ada satu kondisi dengan statement alternatif bentuknya ini kita tambahin else nah, pernyataan else ini merupakan bagian dari pernyataan if else digunakan untuk memberikan alternatif perintah apabila kondisi bernilai salah atau false contohnya disini if variable nilai lebih dari sama dengan 60 ekonya nilai anda adalah variable nilai selamat anda lulus jadi jika nilainya itu lebih sama dengan 60 maka dia akan menghasilkan output selamat anda lulus lalu else ekonilai anda adalah variable nilai maaf anda tidak lulus artinya jika nilainya ini kurang dari 60 maka dia tidak lulus contohnya variable nilainya disini 80 kita jalankan di browser callhost nama foldernya pertemuan 12 maka dia akan menampilkan output nilai anda adalah 80 selamat anda lulus nah jika kita ubah disini variable nilainya kurang dari 60 contohnya 40 kita save kd akan menampilkan output nilai anda adalah 40 maaf anda tidak lulus jadi seperti itu selanjutnya adalah contoh dua kondisi atau lebih dengan statement alternatif jika pernyataan else tadi memberikan alternatif pilihan kedua maka else if ini memberikan lebih dari dua pilihan contohnya ini ada tiga pilihan disini ada variable nilai dan variable index if variable nilai lebih dari sama dengan 80 dan kurang dari sama dengan 100 maka variable index nya adalah A selain dari itu atau else if variable nilai lebih dari sama dengan 65 dan kurang dari sama dengan 79 maka indeks nya B seterusnya jika variable nya lebih dari sama dengan 50 dan kurang dari 64 dia indeks nya C dan jika lebih sama dengan 0 sampai kurang sama dengan 49 itu indeks nya D disini contoh variable nilainya itu ada 75 ketika kita jalankan kan dia akan muncul nilai anda adalah 75 dengan indeks B kemudian jika disini kita ubah contohnya variable nilainya 95 kita save kita refresh maka nilai anda adalah 95 dengan indeks A jadi seperti itu fungsi else if selanjutnya ada contoh penggunaan statement switch cara kerja statement switch adalah jika nilai ekspresi sama dengan nilai konstan maka statement di dalam blok yang bersangkutan akan dieksekusi jika tidak ada yang sama maka statement yang bersangkutan akan dieksekusi contohnya disini variable nilai kita buat 6 kemudian switch variable nilai case 0 variable terbilangnya itu 0 lalu case 1 variable terbilangnya 1 sampai dengan disini kita buat case 5 variable terbilangnya 5 kemudian default variable terbilang jika tidak ada dari 0 sampai 5 ini maka dia akan menampilkan output tidak ada nilai contohnya ini kan variable nilai sama dengan 6 ketika kita jelangkan di browser bentuk terbilang dari angka 6 adalah tidak ada nilai karena tadi case nya kan cuma dari 0 sampai 5 misalnya ini kita ubah variable nilainya 4 kita save kita refresh nah bentuk terbilang dari angka 4 adalah 4 jadi seperti itu selanjutnya adalah cara membuat perulangan while di php pertama kita deklarasikan dulu variabelnya misalnya nilai variabelnya disini saya menggunakan 1 artinya while selama nilainya itu 1 dan kurang dari 10 maka perulangan ini akan terus diulang agar nilai yang ditentukan itu terpenuhi nah variable a kurang dari 10 itu berarti 1 sampai 9 jadi ketika kita jalankan maka di outputnya akan menghasilkan 1 sampai 9 jadi seperti itu selanjutnya adalah cara membuat perulangan while di php cara membuat perulangan while ini sangat mirip dengan perulangan while kecuali kebenaran ekspresi diperiksa pada akhir setiap iterasi bukan di awal disini variable i sama dengan 5 lalu do echo variable i echo ini kan fungsinya untuk menampilkan output pada browser nah disini echo variable i berarti kita akan menampilkan variable i yaitu variable i itu adalah 5 maka di browser nanti kita jalankan maka dia akan menampilkan 5 selanjutnya adalah membuat perulangan for di php konstruksi for digunakan juga untuk looping atau mengulang statement pada blok pernyataan selama syaratnya terpenuhi nah syarat yang diperlukan itu ada tiga dalam php disebut ekspresi simbolnya itu expr ini adalah ekspresi 1 ekspresi 2 dan ekspresi 3 ekspresi 1 merupakan inisialisasi awal di setiap proses perulangan ini yang dieksekusi paling awal kemudian ekspresi 2 merupakan kondisi atau syarat jika bernilai true looping dilanjutkan dan jika false maka looping dihentikan kemudian ekspresi 3 merupakan perubah nilai dan juga yang terakhir dieksekusi eksekusi itu merupakan penambahan atau pengurangan nilai kemudian nanti di output nya akan muncul seperti ini itu adalah contoh dari membuat perulangan for di php selain menggunakan for sederhana kita juga dapat menggunakan for untuk nilai array array itu suatu tipe data yang dapat menyimpan banyak data atau nilai array ini punya index disini kita munculkan index array itu dimulai dari 0 jadi disini kita tampilkan variable i kemudian name lalu variable i kemudian salt ketika kita jalankan maka akan muncul 0 dan 1 ini index nya cal dan peer ini namanya dan angka-angka ini merupakan salt jadi itu tadi merupakan penggunaan array kalau variable itu hanya menyimpan satu nilai sedangkan array bisa menyimpan banyak nilai selain itu kita juga dapat menggunakan forage block forage itu isinya variable nya apa k dan value nya itu apa lalu kita panggil variable yang akan kita looping berarti disini adalah variable orang nah jadi di forage itu bisa mengakses k dan value dari suatu data di array nah ketika kita jalankan maka outputnya akan seperti ini baiklah itu tadi pembahasan tugas pertemuan 12 dari saya lebih dan kurang saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.